Terbit pertama di Amerika Serikat, majalah Playboy terkenal di seluruh dunia. Daya tarik utama majalah ini terletak pada foto modelnya yang tampil terbuka. Terkadang, modelnya merupakan figur yang terkenal. Jemmy Misel adalah salah satu model dari majalah yang pernah mencoba terbit di Indonesia itu. Jemmy dikontrak Playboy selama lima tahun dengan bayaran yang menggiurkan. Dengan uang melimpah, tentu ia bisa membeli rupa-rupa kesenangan, bergaya hidup glamor, dan didambakan banyak lelaki. Namun, semuanya itu ternyata tak mampu mengisi ruang kosong di dalam hati Jemmy. Muncul dalam tayangan produksi di Algerian TV, Jemmy menceritakan kisah hidupnya menjadi seorang mu'alaf. Tampil berhijab, Jemmy terlihat sedang melihat-lihat foto lamanya ketika berpose untuk Playboy. Wow! Begitu katanya dengan ekspresi wajah tak percaya. Dikutip dari detik.com 30 Mei 2017. Jemmy kemudian mengungkapkan, sebelum menjadi wanita muslim, ia banyak melakukan hal yang menurutnya tidak baik. Selama menjadi model, aku banyak mengonsumsi obat-obatan. Katanya, awalnya, ia berfikir tidak akan kecanduan karena ia menggunakannya hanya untuk membantu menurunkan berat badan. Aku hanya mengonsumsinya sesekali agar tidak terlalu banyak makan. Hurainya. Namun akhirnya, Jemmy mengingkari tekadnya sendiri. Ia kecanduan obat-obatan terlarang. Apalagi, suaminya juga ikut menjadi pecandu sepertinya. Dan lebih parahnya lagi, suaminya melakukan KDRT kepadanya. Pada saat itulah, Jemmy memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan terlarang itu. Keinginannya untuk berhenti ini sempat ditertawakan oleh suaminya. Namun, karena tekadnya yang kuat, ia bisa melakukannya. Apalagi, setelah berhenti menjadi pecandu, ia hamil. Jemmy bertekad akan menjadi ibu yang baik untuk sang anak yang begitu dicintainya. Pada saat ingin berubah inilah, Jemmy mencari tahu tentang Islam. Pada dasarnya, aku ingin tahu kenapa orang-orang membenci Muslim. Karena itulah yang aku lihat di berita. Katanya, setelah banyak membaca mengenai Islam, ia semakin tertarik. Dan dari semua informasi yang dibacanya, satu yang paling disukainya dari Islam, adalah Islam menghargai para perempuan. Contohnya kata Jemmy, ketika beribadah, perempuan dipisahkan dari pria. Hal ini sebagai langkah perlindungan bagi kaum perempuan. Itu berarti Islam mengerti akan kekuatan kaum perempuan, yakni daya seksualitasnya. Katanya, Jemmy makin giat belajar Islam. Ia pun pergi ke masjid, agar semakin mengenal Islam dan bertemu dengan orang-orang yang bisa diajaknya berbicara. Semakin aku terlibat di masjid, para wanita yang aku temui menunjukkan padaku kebaikan dari Islam. Tuturnya. Keputusan Jemmy untuk masuk Islam semakin mantap ketika ia berpergian ke Sacramento, California. Pada tahun 2010, di sebuah masjid di sana, ia mengucapkan kalimat syahadat saat ia berusia 31 tahun. Dalam tayangan video, Jemmy mengungkapkan tak pernah terpikir sekalipun dalam hidupnya, ia akan menjadi seorang Muslim. Tapi sekarang aku sangat bahagia dan bangga, katanya tegas. Ia berhijab karena ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa dirinya adalah seorang Muslimah. Meskipun saya tahu mereka akan membenciku, saya tak peduli, katanya. Saya sudah sering dilihat laki-laki dengan pakaian terbuka berbikini. Namun dengan hijab, saya ingin menghormati diri saya sendiri, katanya lagi. Jemmy mengirim pesan kepada ayahnya bahwa dirinya menjadi seorang Muslim. Ayahnya tidak begitu senang dengan kabar tersebut. Tetapi sekarang, mereka bisa bekerja dan hidup bersama dengan baik. Ia tetap menjadi pahlawan dalam hidup saya, ujar Jemmy Haru. Semoga Allah SWT menguatkan keimanan Jemmy. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Haryo. Kurban tanpa batas. Luaskan manfaat kurbanmu bersama BMH. Di antaranya melalui program Dapur Dadakan. Jadikan kurban Anda semua lebih bermanfaat karena daging yang diterima para santri dan masyarakat pedalaman tidak lagi dalam bentuk daging mentah, tapi olahan makanan yang siap santap. Kapan lagi kita hadirkan kebahagiaan seperti ini untuk saudara kita yang membutuhkan? Yuk, segera berkurban di BMH. Kurbanmu, bahagiakan santri dan masyarakat pedalaman. Terima kasih.